Puluhan calon perangkat desa di Tulungagung melakukan aksi protes atas pelaksanaan ujian yang dinilai syarat kecurangan. Mereka berharap agar pihak-pihak berwenang segera melakukan penyelidikan dan juga dilaksanakan ujian ulang. Puluhan peserta ujian perangkat desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung yang dinyatakan tidak lolos, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Inspektorat Tulungagung. Selain sebagai bentuk protes atas pelaksanaan ujian yang dinilai syarat kecurangan, aksi tersebut juga untuk memberikan dukungan terhadap rekan mereka yang tengah dimintai keterangan oleh pihak Inspektorat. Koordinator aksi A. An Ariswanto mengatakan, ujian perangkat desa Boyolangu yang dilaksanakan pada 19 Mei lalu tersebut diduga penuh dengan kecurangan. Beberapa hal yang dianggap ganjil antara lain pengunduran waktu pendaftaran oleh panitia tanpa pemberitahuan pada peserta yang lain, serta tertundanya pengumuman hasil ujian beberapa calon. Selain itu, mereka juga menduga terjadi kebocoran soal dalam ujian perangkat desa tersebut. Latar belakang aksi ini memang untuk ditujukan, untuk minta keadilan, dan adanya unsur-unsur diduga, ada unsur kecurangan pada waktu pengujian tes perangkat desa. Desa mana, Mas? Kenapa, Pak? Desa mana? Desa Boyolangu. Dugaan kecurangan-kecurangan yang ditemu seperti apa, Mas? Di salah satunya itu pengunduran waktu pendaftaran secara sepihak tanpa ada pemberitahuan. Adanya surat pernyataan dari perangkat desa untuk meloloskan salah satu beberapa-beberapa calon yang dirujukan untuk rumah sakit Dr. Iska. Sementara itu, Inspektur Pembantu 2, Inspektora Tulungagung, Hermoko mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data-data terkait aduan tersebut. Jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian prosedur dalam proses penjaringan, pengadu disarankan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Karena belum tahu hasilnya, ya mau tunggu hasilnya, kalau memang nanti sudah sesuai, ya mau nggak mau harus diterima. Kalau nanti tidak sesuai, ya mau nggak lanjutkan ke pihak yang berpenang. Pengadu ini bawa barang bukti apa aja, Pak? Kenapa? Pengadu ini. Kita belum, belum menerima ya. Belum, kan ini baru kan, baru-baru di, apa, dimintai keterangan. Kalau kita, ya mintanya ke panitia. Kemarin sudah diminta, dokumen-dokumen, mulai prosedurnya, sudah benar apa belum, dan nanti apa yang di sana yang diadukan baru ditanyakan ke pengadu. Jadi keterangan pengadu itulah nanti yang dijadikan dasar, terus kemudian dikonfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait di sana, mungkin panitia atau pihak ketiga yang membuat soal dan sebagainya. Diketahui ujian penjaringan perangkat desa Boyolangu yang dilaksanakan pada Mei lalu tersebut diikuti 55 peserta yang memperebutkan empat posisi, yaitu tiga kepala dusun dan kasih pelayanan. Agus Bondan, JTV, Tulungagung.